Hai teman-teman sekalian monsteran ternau tapi kali ini aku enggak main jadi komentari aja lah mengenai apa ya pengalamanku mainin monsteran ternau lagi dalam dua minggu lebih lah dari dua minggu tiga minggu terakhirlah hitungannya gini temen-temen sekalian sebelumnya di tahun lalu aku ngikutin terus tuh dari pertama rilis sampai awal tahun 2024 ini terus aku ngerasa bosen sama gamenya karena gitu-gitu doang dan sponretnya nggak jelas event juga nggak tahu kadang-kadang enggak eh selain itu juga apa ya kalian di live stream sering infoin ke aku Bang sekarang ada update ini ada update ini dimana ternau terus Oke aku itu udah janji pengen mainin monster ternau lagi kan terus muncullah waktu itu kan event mizutsune awalnya aku udah mulai tertarik itu waktu Zinogrey tapi aku ngga insal-insal karena udah sibuk di ngurusin cerita monster dan lain-lain kan nah pas mizutsune aku muncul itu instal lagi kebetulan juga ada senjata gun lens kan kebetulan desain yang bersamaan eventnya Mr. Beast jadi tuh kayak ada beberapa event bertumpuk gitu dan aku juga nyoba survei gitu kan join ke grup-grup Facebook salah satu itu grup monster-runter now community atau apa ya gitu untuk ngeliat nih lagi ada apa aja nih gitu ternyata orang-orang udah pada jauh semua HR 100 itu banyak gitu nah fitur-fitur yang bikin aku happy yang akhirnya membuat setelah aku ngerasa kalau ini si publisher-nya atau nyantik dan ya tim developernya ini mendengarkan keluhan kita pertama itu Hanaton Hanatoni sebenarnya kan udah lama ya kalau dulu itu kalau nggak salah dulu itu risetnya emang selama itu dan memang memaksa kita untuk menggunakan tiket terus juga eh sekarang itu Hanaton menurutku aku nggak tahu ya mungkin keberuntungan ku tinggal di sini itu jadi sportnya dekat-dekat mesjid ada beberapa sport gitu gerbang-gerbang jadi bisa dari rumah bisa langsung dapat gitu risetnya enggak terlalu lama gitu terus juga eh di elder dragon interception em ini adalah event yang kayaknya mereka targetin dalam setahun tuh berapa elder dragon setelah kushaladaora kita dikasih event-event kecil lainnya dikasih event yang panjang kayak mister bisa sampai tadi September kan walaupun udah banyak yang selesai juga kan tapi abis itu kita udah siap-siap buat Teostra nih Nah buatnya serah kita dikasih monster air jadi kita farming dan lain-lain itu adalah manajemen game yang aku sangat seneng lah ngeliatnya tandanya mereka ngurusin dan mikirin kita walaupun ya ya otomatis eh apa ya waktu yang kita habiskan dalam gamenya akan lebih banyak lagi pun ya wajar namanya kita mainin kan kemudian satu lagi fitur yang paling doyain itu adalah dimensional link ada monster-monster tertentu di waktu-waktu tertentu di spot tertentu yang dia tuh terkoneksi ke apa link dimensionalnya dan kita bisa main dengan hunter yang jauh nggak tahu dari mana kadang-kadang itu ngasih perasaan kalau aku nih nggak sendiri itu salah satu yang bikin bosen tuh kan dulu kan kita tuh ngerasa sendiri aku dulu nih mikirnya monster asal kita paintball terus kita ada friend list kita bisa ajakin buat main online ternyata enggak gitu tetap aja harus satu kota jadi karena nyebelin itu disitu nah dengan dimensional link ini lumayan terobati apalagi juga dipadukan dengan yang riset-riset tiap satu jam itu kan walaupun aku sekarang-sekarang setelah kemarin di nerf itu agak nyebelin tuh karena enggak enggak selalu dapet gitu kalau pun dapet monsternya tuh Kuluyaku Great Jagras di dua minggu yang lalu sebelum kena nerf teman-teman aku masih dapet yang bagus-bagus Azurathalos gitu terus juga pernah dapet Zinogrey yang keliaran keren kan terus waktu itu yang paling sering aku dapatnya Tobi Kadachi juga karena aku lagi ngumpulin bahan-bahan buat senjata Thunder jadi ada banyak fitur-fitur yang bikin kita tuh bisa menghabiskan banyak waktu dalam gamenya itu enggak sekadar buka bentar ya monster kecil doang pukul-pukul udah jadi kayak kayak ini tuh kita lebih bisa menghabiskan waktu gitu apalagi susunan eventnya itu seru kalian misalnya harus ngelawan Teostra di di sekarang-sekarang lagi-lagi Teostra gitu kemarin dan Mizutsune-nya tuh juga sering muncul di Hanaton-nya Baryot juga muncul jadi persiapan demi elementalnya armornya untuk nanti itu udah ready gitu jadi apa ya terkoneksi semua gitu dan kemarin juga lagi ada event kalau orang-orang yang data mining sih aku enggak tahu pasti atau enggaknya jadi diduga perkiraannya bakal ada makna malu nih masuk nih nah ini menurutku bakal apa ya kita we're gonna have a blast di game ini karena gini Teostra datang ngebawa senjata blast teman-teman sekalian artinya ini akan menjadi meta senjata yang baru nih non-elemental bisa dihajar kemana aja belum lagi efek armornya nih setiap partnya tuh bisa kalian ambil buat macam-macam senjata kalian ada yang Teostra ya Teostra blast powder-nya adalah gitu terus ada yang artileri ada kalau nggak salah ada burst juga ya kalau nggak salah burst dan lockdown juga ada ada weakness exploit abis itu apalagi ya ada macam-macam lah pokoknya jadinya armor Teostra ini ngebuka pintu buat nanti digunakan di event-event yang berikutnya lagi jadi sekarang juga mereka kemarin baru ngumumin dalam gamenya aku nggak tahu kalian cek aja di postingan apa ya Twitter atau Instagram gitu itu yang paling kencang mungkin kayak collab aku nggak tahu itu anime atau apa kostum kayaknya ya sistem kosong hunting gitu aku ngerti silahkan komen nanti gimana detilnya namanya juga aku lupa kemarin aku tersekip itu jadi lupa di screenshot paling nanti kalau pas di editing munculin nanti ya sambil aku munculin beberapa klip videoku waktu akhirnya berhasil ngelawan Teostra tapi yang B6 tapi ya karena masih HR 50-an terus juga apalagi ya orang-orang pada sibuk nyari WGS ya Wyvern Gem Charm pastinya buat kebutuhan upgrade dan lain-lain oh ya satu lagi Drift Smelting coy itu fitur yang sampai hari ini aku nggak begitu paham bahannya buat apa kayaknya itu kayak mengaugment dapetin skill tambahan di armor yang berslot kali ya jadi kita bisa masukin ini nih anggapannya kayak dekor tapi kalau itemnya udah terkumpul kita harus jalan buat ngisi power dari Drift Smeltingnya itu fungsi yang aneh tapi lucu tapi di saat bersamaan kita keluar nyari monster dia juga juga ngisi sekalian kan makanya skill itu jadi rambing sekarang dan full gitu terus apalagi nih fitur berikut layer kostum layer kostum dibarengin juga dengan ini kan eh battle pas teman-teman sekalian seperti biasa game kalau online ada battle pas sudah pasti dia akan memakan banyak sekali cash dari kita kalau mau dipercepat atau kita bisa kita bisa rajin dalam season itu buat kelarin ininya minimal yang basic rewardnya disitu aku ngeliat banyak sekali kebutuhan ditaruh kemudian benda-benda kayak kostum juga ada gitu-gitu kan bahan-bahan dan lain-lain itu lumayan ngebikin apa ya kegiatan kita tuh jadi rame jadi nggak cuma kita kita kill-kill-kill dapet XP gitu sekarang kita kill-kill dapet XP berbarengan dengan clear battle pass berbarengan dengan clear friendly quest itu yang yang quest barengan amat berempat tuh yang kalian sering dramain kalau ada satu yang kurang tuh an install aja gitu dan aku aku pernah di beberapa momen lagi sibuk dalam satu hari kan jadi terlalu dikit tuh killnya menjelang akhir apa mau penuh killnya baru aku banyakin gitu karena baru ada waktu buat megangnya jadi ada teman-teman yang yang komen siapa sih Reza kalau nggak salah komen di livestream bang kita didramain bang katanya kurang nol life gitu ya kadang gimana lah ya tapi juga waktu itu kalau nggak salah ada yang jelasin bahwa orang yang effortnya dikit hadiahnya juga dikit kalau dia nol juga ya nggak dapet gitu yang yang nge-carry misi itu sampai selesai itu dia pasti dapat hadiah terbesar aku yakin itu udah dipikirkan lah dari devnya bahwa ada orang-orang yang sibuk ada yang mungkin lagi nyantai gitu bisa nge-clearing itu nggak exactly satu orang nge-carry beban lainnya gitu kalau misalnya susah kayak gitu ya nggak bisa main party kalian atau kalian kalau ngerasa nggak bisa join teman-teman nggak usah diterima undangannya gitu kadang-kadang gitu ya di setiap game selalu ada mah drama-dramanya kemudian berikutnya lagi budaya senjata itu dipelihara kalau bisa fokus gitu karena upgrade itu brutal ya di atas-atas bener kata kalian siapa yang komen waktu itu bang fokus sama senjata karena nanti di grade-grade tinggi apalagi grade 8 gitu-gitu keatasnya itu permintaannya nggak sedikit dan dan kalau jarang bergerak lama baru dapat bener sekali agak beruntung aku memperlakukan itu di gun lens karena itu non elemental sistemnya artillery jadi bisa dihajar ke monster manapun itu menjadi senjata yang nge-carry aku lumayan HR nya jauh lah gitu dan nggak takut ngelawan monster walaupun battlenya kadang-kadang lama-lama jadi boring ya charge selling charge selling nanti pukul-pukul pasang steak gitu-gitu tapi gimana namanya juga clear kan ada hari-hari dimana kita pengen cepet aja clear nya gitu ada hari-hari dimana kayak di video yang aku mainin great sword gitu kan belajar ngelawan ngelawan macam-macam monster ngelawan ban baru buat nyari parts nya gitu-gitu gitu kira-kira buat kalian gimana teman-teman untuk game monster hunter now ini banyak sekali love hat relationship nya ya sebelum kita udahan aku pengen ngingetin kalian dulu buat kebutuhan top up monster hunter now kalian silahkan teman-teman gunakan game on top up payment yang aman murah dan resmi segera cek websitenya goc pay di website goc.id yang belum tahu cara top up nya cek di bagian terakhir dari video ini hmm sebagian penutup ya apa sebagai penutup apa ya ngomongin soal data mining tadi lah belum ada kepastian apapun ya belum ada kepastian apapun tapi dari menurutku ya dari hasil data mining ya ini kan semacam ninja patch nih jadi setiap ada patch terbaru mereka diam-diam masukin apa ya data buat yang berikutnya jadi kita tuh nggak terlalu nggak terlalu bocor pakai data sekali update kan biasanya kayak gitu juga tuh sambil mereka testing-testing kalau ternyata masuk makna malu aku bener-bener excited aku nggak tahu skill apa yang bakal dibawa makna malu apakah hellfire bakal dia bawa atau emang-emang dibedain lagi skillnya kalau melihat senjata aku yakin makna malu itu senjatanya blast sama kayak di game kan terus teostra juga kan ada teostra powder apa gitu skillnya nah kemungkinan makna malu punya tuh hellfire dengan efek tertentu nantinya gitu gimana pendapat kalian silahkan komen di bawah terimakasih teman-teman sampai jumpa di video dan livestream berikutnya dan petualangan MH Now kita yang berikutnya semoga segera nerfnya dicabut ya nih antik ya radiusnya dan spawnernya tolong dong dibalikin biar seru gitu nggak semua kita ini tinggal di Jepang ya rapet oke teman-teman sekalian gimana caranya top up game on card dari goc.id pertama kita kunjungi dulu websitenya disini ya ini halaman homenya sebenernya ada banyak sekali pilihan gamenya bahkan juga ada buat PS Nintendo e-shop dan Xbox Live nah kalian bisa pilih disini buat monster hunter now game on card oke nah pembelian buat voucher game on card nya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian atau bisa pembelian langsung nah gunanya apa supaya kalian login disini supaya kalian bisa menyimpan saldo dari goc saldo kalian sehingga nanti kalau misalnya berlebih kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain disini aku bakal nyontohin buat login dulu ya let's go oke sudah login disini aku akan coba praktekan beli monster hunter now ini dia game on card kemudian disini tinggal pilih monster hunter now sebenarnya udah ada logonya disini ya let's go oke ada beberapa pilihan bundling item disini dari 2.470 games sampai 33.000 gems ada banyak sekali pilihan dan yang paling menarik adalah diskon 10% broker disini ya yang 300.000 cuma bayar 270.000 dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian disini bisa langsung potong saldo dari goc pay nya atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain disini dan sangat cepat disini aku bakal beli yang 500.000 dong nih game on 500.000 bayarnya cuma 450.000 coy oke kita bayar dulu set nah ini ya nominal 500.000 harganya hanya 450.000 biaya admin nya 0 klik beli nah silahkan pastiin dulu let's go oke tinggal scan curious nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore nya dari monster hunter now let's go oke sudah masuk teman-teman sekalian lihat ya ini id nya winterstellar nih ada beberapa pilihan bundling item ada item bundles dan gem bundles nah karena tadi aku udah top up senilai 500.000 aku mau beli yang nih 4950 jam kebetulan juga lagi ada promo dari monster hunter now ya one time only aku dapat bonus nih 2689 totalnya 4950 jam let's go kita beli nah caranya adalah langsung kita proceed to payment let's go let's go let's go nah disini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran kalian tinggal pilih game on kalau nggak muncul disini kalian klik titik tiga disini lalu pilih ya nah kita kali ini pakai game on teman-teman masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di goc.id dan untuk dapetin info hasil top up nya kalian bisa masukin email kalian nah di sini akan terlihat harga itemnya adalah pengen disini itu 449.000 nah dengan total apa dengan pajak ditambahnya ini ada 49.550 VAT nya ya dan karena ini berlebih ini ada balance disini ya buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan di sini aku dapat sisa 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut nah kali ini aku di monster Hunter now let's go disini ada kelihatan ya aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini Rp50.000 disini pay now let's go oke processing to payment dan sudah muncul payment successful untuk apa resipnya kalian bisa dapet di email yang udah kalian inputkan let's go set nah tuh thank you for your order winterstellar dapat 4.950 jam wuhuu let's go nah kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account monster hunter now kalian yang udah pake kartu game on card tadi kalian bisa cek dengan gampang pilih aja belanja buat yang lain proses to payment nanti disini kalian akan lihatin sisa saldonya ya let's go let's go let's go nih tuh masih ada sisa Rp66.000 nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore nya aku tinggal beli gampang sekali meet super Fast Cut 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 Terima kasih.